Pemirsa, sejak kemarin penerapan ganjil gedap di tiga ruas jalan di Ibu Kota mulai menerapkan sanksi tilang bagi pengendara yang nekat melintas dengan kendaraan berplat nobor tidak sesuai tanggal. Sementara di jalur wisata puncak Bogor, Jawa Barat mulai hari Jumat akan dilakukan uji coba penerapan ganjil gedap. Penerapan sistem ganjil gedap selama masa PPKM level 3 di Jakarta. Sejak kemarin mulai memperlakukan sanksi tilang. Tilang diberikan oleh petugas di lapangan atau melalui sistem tilang elektronik. Ganjil genap berlaku di ruas jalan MH Tamrin, jalan Jenderal Sudirman, dan jalan HR Rasuna Said. Mulai pukul 6 pagi hingga 8 malam termasuk hari Sabtu dan juga Minggu. Sementara itu, melonjaknya volume kendaraan di kawasan puncak Kabupaten Bogor. Membuat pemerintah Kabupaten Bogor bakal memperlakukan sistem ganjil genap. Uji coba ganjil genap mulai dilakukan pada hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu di jalur wisata puncak hingga sentul. Kita lihat di kawasan puncak terlebih dahulu, sambil aksesnya ke arah sentul. Karena yang sentul dan puncak ini kan tidak bisa kita pisahkan. Mereka saling berhubungan. Cairah situ dulu yang akan kita dicobakan. Selama uji coba ini, Bupati Bogor Ade Yassin akan menyiapkan payung hukum pelaksanaan aturan ganjil genap di jalur puncak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, INews, melaporkan.